Pemirsa Pemkop Jambi mengumumkan akan ambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan tata kelola kabel-kabel internet di Kota Jambi. Pemkop Jambi mengumumkan akan ambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan tata kelola kabel-kabel internet di Kota Jambi. Pemkop Jambi akan menindak provider jasa internet yang tidak merapikan jaringan kabel internet yang ada di Kota Jambi. Menurut Kepala Dinas Kominful Kota Jambi, Abu Bakar Selain kabel-kabel di jalur protokol, pihaknya juga menemukan banyak kabel jaringan internet yang berseliwaran di permukiman Abu Bakar menjelaskan tim ini akan bertugas untuk mengkoordinasikan upaya penataan kabel-kabel jaringan kabel internet tersebut Dengan eksekusi di lapangan akan dilakukan oleh penyedia layanan internet yaitu APJI Minggu lalu kita telah mengumpulkan para provider, mereka tergabung dalam APJI, asosiasi penelenggara jasa internet Indonesia Jadi kami telah kumpulkan dalam rangka untuk melakukan penataan terhadap kabel-kabel yang khususnya kabel-kabel udara yang berseliwaran di beberapa area dalam kota Jambi Dan ini tidak hanya di jalur-jalur protokol, tapi juga ternyata ada di banyak pemukiman Bagaimana kondisi kabel itu berseliwaran antara jam ke jam berikutnya Kami telah kumpulkan dan kami telah diperintahkan oleh Bapak Wali Kota Jambi untuk membentuk tim Tim itu terdiri dari instansi pemerintah dan eksternal Aksternal itu ialah teman-teman dari APJI Kami untuk SK-nya, nanti timnya bersifat koordinatif antara kami dengan mitra kami dari APJI Tapi untuk eksekusi di lapangan itu akan dilakukan oleh APJI Karena APJI punya program untuk menata kabel-kabel udara itu, mereka punya program Abu Bakar juga menyampaikan bahwa mereka telah diberikan batas waktu untuk menyelesaikan tugas ini SK atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Menegaskan bahwa penataan kabel-kabel ini harus selesai dalam waktu satu bulan Herusha Putra, Cek TV, melaporkan